Halo semuanya, selamat malam. Kalau kucing masih dalam waktu birahi itu apakah boleh disteril? Atau kalau misalnya tidak boleh gitu ya, kapan waktu yang tepat dan kapan masa birahinya itu selesai? Lumayan banyak dipertanyaannya, gimana? Iya karena memang itu sering banget ditanyakan ya, karena kan kebanyakan malah owner itu atau pet parents itu takut pas kucingnya udah mulai kawin-mulai kawin, terus udah gitu mereka kawin, terus mereka jadi, aduh jadi tambah kucing lagi nih, tambah anggota keluarga lagi nih, kayak gitu ya. Nah memang kalau dari kami dokter hewan menyarankan saat birahi terutama untuk betina ya tidak disteril. Kenapa? Karena secara kondisinya biasanya pembuluh darah yang menginervasi atau yang berada di sekitar organ reproduksi itu biasanya sedang aktif-aktifnya. Jadi biasanya pembuluh darahnya sedang membesar atau alirannya sedang deras gitu. Karena tubuh sedang fokus ke organ reproduksi tersebut. Nah biasanya saat kayak gitu kami kurang menyarankan, karena kenapa biasanya pos operasinya yang akan lebih kompleks gitu. Biasanya kan kita kalau standarnya mungkin teman-teman atau pet parents taunya kalau habis steril betina terutama itu kan pos operasinya akan menutup kurang lebih 1-2 minggu ya gitu. Nah kalau saat birahi kita steril biasanya proses penyembuhannya jadi jauh lebih lama kayak gitu. Ada komplikasi-komplikasi yang kita juga kalau dijabarin bakal panjang banget gitu ya. Jadi lebih baik kita tunggu sampai birahinya selesai. Atau masa birahinya selesai baru nanti dia bisa kita steril gitu. Nah berapa lama sih proses birahinya? Jadi kucing itu terbagi dari beberapa proses birahi. Nah proses yang terlihat oleh kita pemilik hewan atau pet parents itu biasanya pada di tahap estrus. Nah tahap estrus itu biasanya untuk kucing terjadi kurang lebih 3-8 hari. Jadi kurang lebih 1 minggu. Ada tuh owner yang pernah komplain. Aduh kucing saya ngeong-ngeong ini 1 minggu ini dok. Iya memang itu sedang masa estrusnya dia. Jadi dia pasti bakal berisik nyari aduh siapa yang mau kawin nih siapa yang mau kawin gitu. Jadinya pasti kurang lebih selama 3-8 hari ya kurang lebih 1 minggu itulah dia akan menunjukkan masa birahinya gitu. Jadi apa namanya kalau misalkan emang misalkan dia terjadi proses perkawinan ya antara jantan dan betina. Nah nanti kita tinggal scoring apakah memang terjadi fertilisasi atau terbentuknya fetus saat dia proses kawin sebelumnya atau tidak sama sekali. Karena kan bisa terjadi keduanya gitu. Ada yang proses fertilisasinya sempurna atau berjalan dengan lancar atau ada yang proses fertilisasinya tidak terbentuk sama sekali. Jadi bisa langsung di steril seperti itu. Jadi menunggu masa birahinya selesai ya. Apakah berarti masa birahi selesai itu ketika dia udah gak mengeong-ngeong lagi gitu dok? Misalnya kita gak bisa menghitung sudah berapa hari gitu ya. Gimana dok? Ya mungkin kurang lebih seperti dia udah gak terlalu ngeong-ngeong ya kan. Ini ada juga yang komen apalagi betina ya Allah suaranya menggelegar se-RT kalau birahi. Ya mungkin salah satunya kayak gitu. Kemudian ada juga yang tidak terlalu centil biasanya gitu. Jadi dia udah gak... Biasanya kan kayak kalau kucing betina tuh meper kanan, meper kiri gitu kan. Nempel kanan, nempel kiri. Nah itu udah tanda-tanda seperti itu biasanya sudah mulai berkurang. Artinya proses birahinya dia sudah mulai menurun gitu. Jadi secara hormonal dia juga sudah melandai, mulai menurun. Nah saat itu berarti dia sudah bisa kita kategorikan masuk ke proses atau masuk ke tahap birahi yang lainnya. Atau memang sudah selesai sama sekali seperti itu. Oke jadi masalah birahi. Semoga teman-teman peters di rumah terjawab gitu ya. Kapan waktu yang tepat steril ketika birahi. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Terima kasih.